Terima kasih telah menonton Mau lihat kondisi tempat di mana cobra itu bermunculan Kita langsung ke lokasi di mana si cobra kecil itu banyak banget ditemukan Kita hari ini bakal coba untuk ngecek lagi Dan mereka bener-bener safety teman-teman Lihat perlengkapannya Lihat banyak ya Udah bener Tapi bener-bener Untuk menghadapi ular itu memang harus gini Apalagi jenis cobra Mereka harus pakai kacamata Mereka harus pakai sarung tangan Terus harus pakai Ini ada grab stick Ada hoop juga ya omnya Ya lokasinya tadi di RT1 RW7 Kelurahan Takung Barat Betulnya memang disitu Sebelah rumah itu Masih lahan kosong Ini nih Pak disitu tuh yang ngemarin ditangkep disitu ada Tempat air Enggak disitu kan ada tempat yang buat sampah-sampah Pokoknya buat rongsokan lah disitu Ini dapat dari mana ini? Dari sini lagi ya? Berarti ini yang kelima kalinya? Pas pemadam baru pulang Terus ada lagi yang jalan Pas udah dibenah ini Jadi lokasinya Areanya itu sebetulnya Enggak jauh teman-teman Jadi nih Cuma kayak pageran tanah kosong Di samping rumah Dan disinilah Cobra-cobra ini Ditemukan Berkeliaran Nanti kita akan cek lagi Barangkali ada lagi teman-teman Jadi kalau yang tadi dibawa Sawat teman-teman damkar itu Udah berapa ekor? 9 ekor Ini ada 2 lagi Berarti 11 ekor Yang kemarin yang udah dimatiin Pokoknya saya ngitung-ngitung 20 20 Berarti itu satu indukan Karena sekali bertelur Cobra itu bisa menghasilkan 22 butir Oh lagi nongkrong ini lagi pada nongkrong Lagi pada nongkrong tiba-tiba nongkrong disini Itu yang lagi tiduran gak kenokin Jadi ular itu merupakan hewan yang paling pintar Untuk melakukan penyesuaian dengan habitat barunya Jadi walaupun terlihat kota Belum tentu disitu gak ada ular Akhirnya itu menimbulkan konflik Ketika ular itu bermunculan Dengan manusia yang tidak tahu Takut Wah ular kobra Geger Benernya hati-hati Ini ada di tempat serpihan sisik Ini serpihan sisik yang udah lama teman-teman Ini udah lebih dari 2 bulan Kenapa? Karena ketika baru nyelumsum ya Baru lepas dari badan ular Itu serpihan sisik ini tuh sebenarnya masih utuh Cuma karena udah terlalu lama Akhirnya cuma serpihan seni yang kecil kayak gini Kalau dewasanya kobra itu 6-7 tahun Panjangnya sekitar 1,5 meteran Indukan ini Dia nambah ilmu juga Dia mereka juga Kita dari Damparati ada beberapa orang Gak berani dengan tangan Tangan kosong artinya Harus dengan peralatan Tetap kita pakai peralatan Kalau Mas Panji kan memang bawangnya dia ya Ini bang, kaki lubang Ini bawang kaki Oke Oke Nah udah gitu Diangkat dulu, diangkat Gak apa-apa Pesan kepada masyarakat Apabila terdapat ada ular kobra Yang sebenarnya itu ular kobra Karena itu mematikan kepada manusia Apabila menggigitnya Untuk itu laporkan ke Damkar Yaitu 1,1,2 Jangan ditangani sendiri Sebab kayak kejadian disitu tadi Masih ada anak-anak yang megang ular Padahal itu ular berbahaya Dikawatirkan nanti Menggigit dan bisa mematikan Saya juga merasa sangat bangga Karena mereka ini kan memang pahlawan sebenarnya Mereka adalah memang sang penolong sebenarnya Mereka akan ada di saat banyak orang yang membutuhkan pertolongan Seperti kebakaran Kemudian rescue Tindakan keselamatan untuk manusia Ataupun hewan sendiri Mereka pernah menjawabnya Udah, dari sebesar ini Kobra itu udah berbisa Walaupun saya bukan pemadang kebakaran Tapi saya masih bisa merasakan bidang mereka Bidang pekerjaan mereka hari ini Luar biasa Gacor, gacor Yuk Oke, minta tolong ya 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 Minta tolong ya